Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang proses perhitungan awal bulan metode kita buat nyatul misal dari langkah 1, 2, 3, dan 4 untuk selanjutnya mari kita memasuki langkah yang berikutnya langkah yang kelima adalah rekap data matahari dan bulan saat matahari terbenam jadi ini merekap data matahari dan bulan saat matahari terbenam pada tanggal 29 sofar 14.34 hijri ya jadi saat matahari terbenam itu terjadi pada jam 6 lewat 16 LMT jadi kita ambil lokal karena memang di kitab itu aturannya begitu jadi jam 6 lewat 16 nah disini di dalam kitab disediakan tabel-tabel nanti akan berupa berupa angka-angka disini terdiri dari data wasat samsi F besar khosoh samsi M kecil wasat komar M besar khosoh komar F besar kemudian ubdah komar N besar ini nanti akan berisi data-data angka sesuai dengan tabel-tabel yang ada di lampiran kitab berjantul misal nah data ini apa saja yang akan diisi yang pertama adalah data tahun majmuah atau kepala tahun karena di dalam kitab ini data-data tahun majmuah atau kepala tahun itu dicatat setiap 30 tahun jadi 1 daur dalam tahun hijriah kemudian karena disini 14.34 maka kepala tahun perlu ditambah tahun berapa? 24 jadi 14.10 tambah 24 kan 34 jadi 14.34 setelah itu adalah bulan bulan sofar karena kita mencari bulan sofar lalu tanggalnya atau hari ke 29 tanggal ke 29 tanggal ke 29 baru kemudian disini adalah jam guruk jam terbenam matahari berikutnya adalah menitnya menit ke berapa? yaitu menit ke 16 karena disini tidak ada fasilitas detik di data maka kita ambil sampai menit setelah selesai maka kita jumlahkan berapa angka semuanya dijumlahkan semuanya nanti disini dijumlahkan nah data-data ini diambil dari mana? ini ada 14.10 kita ambil dari lampiran 1 di buku itu ada lampiran 1 berupa data berarti misal markah jombang jawa timur data tahun majumu'ah nah di tahun majumu'ah ini di tahun majumu'ah ya kita cari yang 14.10 nah disini 14.10 ini wasat samsi hosoh wasat komar hosoh komar dan ungdah komar sesuai dengan kolom-kolom ini nah kita isikan wasatnya 120 derajat 38 menit 58 detik kemudian hosohnya 17 derajat 38 menit 15 detik wasat komarnya 120 derajat 50 menit 34 detik hosoh komarnya 249 derajat 32 menit 2 detik dan ungdah komarnya 52 derajat 24 menit 29 detik jadi begitu cara mengisinya data-data berikutnya juga sama kita lihat di lampiran lampiran yang lain misalnya 24 itu di lampiran berapa 24 itu ada di lampiran 2 data maksud sinin jadi data maksud sinin ini dari 1 sampai 30 disini ini saya potong karena terlalu panjang 24 jadi di angka 24 napsud sinin nah disini 24 kita masukkan 120 eh 102 derajat 55 48 detik kemudian hosohnya 102 derajat 30 menit 22 detik wasat komarnya 105 derajat 15 menit 19 detik kemudian hosoh komarnya 237 derajat 43 menit 47 detik dan hosoh komarnya 90 derajat 22 menit 59 detik nah ini setelah itu sofa sofa di lampiran satu juga tapi di bawah ada di data bulan disini data bulan lampiran satu tapi di bawah di data bulan kita cari sofa disini sofa kita masukkan juga wasat samsinya 58 derajat 9 menit 11 detik hosoh samsinya 58 derajat 9 menit 0 detik wasat komarnya 57 derajat 24 menit 27 detik hosoh komarnya 50 derajat 50 menit 4 detik dan order komarnya 3 derajat 7 menit 28 detik setelah bulan berarti hari kita cari di lampiran 3 data hari ini juga ada sampai 30 dari 1 sampai 30 kita cari hari ke-29 disini nah disini kita masukkan 28 derajat hosohnya eh wasatnya 28 derajat 35 menit 2 detik hosoh konsumsi nya 28 derajat 34 menit 57 detik hosoh komarnya 2 derajat jadi 22 derajat 6 menit 56 detik hosoh komarnya 18 derajat 53 menit 5 detik dan hosoh komarnya 1 derajat 32 menit 9 detik data berikutnya adalah data jam kita ambil di lampiran 4 data jam jadi data jam ini ada dari jam 1 sampai jam 24 kita cari di jam 6 disini masukkan 0 derajat menit 14 menit 47 detik 0 derajat 14 menit 47 detik wasat komarnya 3 derajat 17 menit 39 detik hosoh komarnya 3 derajat 15 menit 59 detik dan oktahnya adalah 0 derajat 0 menit 48 detik terakhir adalah data menit kita cari di lampiran 5 sama dari kalau menit ini 1 sampai 60 1 sampai 60 kita cari menit ke-16 disini jadi cari menit ke-16 kita masukkan juga wasatnya 0 derajat 0 menit 39 detik ini juga sama wasat komarnya 0 derajat 8 menit 47 detik wasat komarnya 0 derajat 8 menit 43 detik dan oktah komarnya 0 derajat 0 menit 2 detik kalau sudah terisi semua disini nah maka dijumlahkan jumlahkannya bagaimana nah semuanya dijumlahkan ini jika ada yang lebih dari 360 derajat maka harus dikurangi dengan 360 derajat karena apa karena maksimal satu putaran itu satu lingkaran penuh itu 360 derajat nah kita klik kalkulator jadi ditambah dari atas ke bawah kita klik kalkulator hasilnya adalah 310 derajat 34 menit 25 detik nah ini masih di bawah 360 lanjut nama salam kemudian hosoknya kita hitung juga mendapatkan hasil 207 derajat 8 menit 0 detik wasat komarnya kita hitung juga dengan 317 derajat 3 menit 42 detik kemudian hosok komarnya F ini F ini ternyata lebih dari 360 derajat maka kita kurangi 360 derajat hasilnya tinggal 200 derajat 23 menit 40 detik jadi ini lebih dari 360 derajat maka dikurangi dengan 360 derajat terakhir adalah obdah komar kita jumlahkan juga hasilnya adalah 147 derajat 27 menit 55 detik inilah data-data matahari dan bulan pada tanggal 29 sofar jam 6 lewat 16 menit LMT nah setelah ini ketemu berikutnya langkah yang ke-6 adalah melakukan interpolasi data ya data-data yang diperlukan sesuai dengan data-data yang ada di kitab itu rumusnya interpolasi adalah A min kurung buka A min B kurung tutup kali C bagi D ini rumusnya interpolasi dalam bahasa kitabnya takdil jadi takdil jadi A ini data pertama B data kedua C ini adalah menit yang dicari menit yang diperhitungkan kemudian D ini interval kalau intervalnya hanya interval 1 ya D nya 1 yang harus kita takdil atau interpolasi adalah dalil 1 ini istilah dalil 1 jadi istilahnya dalil-dalil nanti ada dalil 1 sampai dalil berapa itu dalil 1 ini diambil dari nilai khusus samsi M kecil yang ditabel tadi jadi khusus samsi nya atau M kecil nya jumlahnya kan 207 derajat 8 menit 0 detik nah ini akan di interpolasi sesuai petunjuk yang ada dalam kitab interpolasi E setidaknya ada interpolasi E kita lihat disana 207 derajat ada di lampiran 6 jadi ada E disitu di lampiran 6 kita cari 207 derajat nah rumusnya A, B, C, D itu kita lihat A nya adalah 0 derajat 0 derajat 53 menit 27 detik B nya 0 derajat 55 menit 15 detik dari mana kita ambil data ini jadi A data 1 B data yang kedua C nanti adalah menit dan D interval atau jarak kita lihat di lampiran 6 jadi ini lihat di lampiran 6 207 lampiran 6 itu data takdir samsi dari nilai hosok matahari nah E jadi nilai E ini jadi kalau disini ada E maka disini ada E cari di 207 karena lampiran ini beberapa halaman jadi saya hanya menampilkan lampirannya tapi cari di 207 mana 207 nah disini 207 208 jadi 207 itu data A kemudian 208 nya itu data B berapa 207 disini 0 derajat 53 menit 27 detik ini jadi data A kemudian setelahnya jadi tetap ambil setelahnya adalah data B nya 0 derajat 55 menit 15 detik nah ini jadi data B itu cara pengambilannya ke belakang nanti sama tinggal lihat di lampiran berapa lampiran berapa C nya adalah menit yang dicari dari mana nah disini menit jadi tadi kita disini adalah data yang 207 nya kemudian menit nya kita jadikan nilai C jadi menit yang ditanyakan pada menit ke delapan D nya adalah 1 D itu interval interval itu jarak dari mana 207 ke 28 itu kan hanya 1 jadi 207 208 ini hanya 1 D nya jadi interval nya 1 tinggal kita masukkan sesuai rumus A min kurung buka A min B kurung tutup kali C bagi D kita klik kalkulator nilai A nya begini jadi A nya dikurangi A dikurangi B kali C bagi D 0 derajat 53 menit 27 detik dikurangi kurung buka 0 derajat 53 detik 2 53 menit 27 detik dikurangi 0 derajat 55 menit 15 detik kurung tutup kali C nya 0 derajat 8 menit 0 detik bagi 1 kita klik sama dengan akan muncul nilai desimal lalu klik tombol derajat menit detik hasilnya adalah 0 derajat 53 menit 41,4 detik jadi nilai interpolasi E adalah 0 derajat 53 menit 41,4 detik ini dari nilai hosok samsi di takdil atau di interpolasi dengan data E ini data E selanjutnya masih tetap di 207 interpolasi PT jadi lihat di lampiran 7 silahkan lihat di lampiran 7 cari 207 lampiran 7 itu PT data PT sama juga ABC D jadi A nya disitu di 207 itu min 0 derajat 4 menit 10 detik kemudian B nya di 208 nya min 0 derajat 5 menit 21 detik kemudian C nya tetap yang tadi menit yang ditanyakan atau di perhitungkan 0 derajat 8 menit 0 detik intervalnya atau D nya tetap 1 karena 27 28 kita masukkan ke rumus masukkan kalkulator A A B C D A min 0 derajat 4 menit 10 detik dikurangi kurung buka min 0 derajat 4 menit 10 detik dikurangi min 0 derajat 5 menit 21 detik kurung tutup kali 0 derajat 8 menit 0 detik bagi 1 sama dengan kemudian kita derajatkan hasilnya nilai interpolasi PT min 0 derajat 4 menit 19 47 detik itu cara menginterpolasi disini banyak interpolasi interpolasi berikutnya adalah interpolasi data A data A itu ada di lampiran 9 jadi di lampiran 9 itu data A cari angka 207 maka ketemu di 207 itu min 0 derajat 10 menit 37 detik kemudian B nya di 208 nya min 0 derajat 10 menit 59 detik C nya masih tetap 8 menit 0 detik jadi 0 derajat 8 menit 0 detik D nya tetap 1 kita klik kalkulator sesuai rumus A A B C D hanya min 0 derajat 10 menit 37 detik dikurangi kurung buka min 0 derajat 10 menit 37 detik dikurangi min 0 derajat 10 menit 59 detik kurung tutup kali 0 derajat 8 menit 0 detik bagi 1 klik sama dengan muncul nilai desimal kemudian kita klik lagi tombol derajat menit detik diperoleh hasil interpolasi data A min 0 derajat 10 menit 39 koma 93 detik ini hasil interpolasi data A kemudian interpolasi berikutnya adalah interpolasi data N tetap masih 207 jadi tetap 207 sesuai dengan petunjuk di dalam kitab itu ini bisa dilihat di lampiran 12 data N di lampiran 12 A nya akan ketemu 0 derajat 4 menit 3 detik B nya 0 derajat 4 menit 11 detik D 208 nya kemudian C nya masih tetap 0 derajat 8 menit dan D nya 1 kita masukkan ke rumus A dikurangi kurung buka A dikurangi B kurung tutup kali C bagi D jadi minus 4 derajat 4 menit 3 detik dikurangi kurung buka minus 4 0 derajat 4 menit 3 detik dikurangi minus 0 derajat 4 menit 11 detik kurung tutup kali 0 derajat 8 menit 0 detik bagi 1 klik sama dengan akan muncul nilai desimal klik lagi tombol derajat menit detik muncullah 0 derajat 4 menit 4,07 detik nilai interpolasi interpolasi data n nah setelah selesai interpolasi kemudian ada petunjuk disini s aksen sama dengan nilai s tambah nilai e nilai s nya wasat samsi di kolom itu adalah 310 derajat 34 menit 25 detik kemudian hasil interpolasi E adalah 0 derajat 53 menit 41 43 detik kita tambahkan jadi 310 derajat 34 menit 25 detik tambah 0 derajat 53 menit 41 koma 4 detik hasilnya 311 derajat 28 menit 6,4 detik ini nilai s aksen bercerai menit 10